Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara mengukur sebuah kapasitor ataupun cara mengukur nilai dari kapasitor ini jadi pengukuran nilai kapasitor ini bertujuan untuk mengetahui apakah kapasitor ini memiliki nilai yang sesuai pada bodinya ataupun nilai kapasitasnya sudah berkurang ataupun bahkan bisa melebar jadi untuk mengajakannya bisa menggunakan apometer digital seperti ini yang memiliki pilihan ataupun skala ataupun selektor yang ada pilihannya seperti disini, disini terdapat pilihan untuk mengecek kapasitor disini adalah kapasitor yang bertanda untuk mengecek kapasitansi dari kapasitor tersebut, oke langsung aja ke caranya kita atur dulu ke sini lalu kita pilih dikali nah disini kelihatan ya teman-teman disini masih ohm ya teman-teman kita pilih ke kapasitor ya untuk mengukur kapasitas dari kapasitor nah disini sudah ada lambang nano nya serta lambang F yang berarti farad ya teman-teman satuannya farad oke yang pertama kita akan cek dulu yang ini seperti ini untuk pengecekan sangat mudah teman-teman nah disini bisa teman-teman lihat disini nilai dari kapasitor ini 1,2 mikro teman-teman oke kita akan coba cek apakah nilainya masih tetap ataupun sudah berkurang teman-teman oke kita tinggal tempelkan saja seperti ini nah nah teman-teman disini terbaca 1,08 yang artinya kalau bisa kita simpulkan disini terbaca 1 mikro farad teman-teman artinya kapasitor ini sudah tidak layak pakai lagi teman-teman karena apa karena nilai dari bodinya ini sebesar 1,2 mikro sedangkan setelah kita ukur dia terbaca hanya 1 mikro saja teman-teman nah itu adalah salah satu contoh kecil mudahnya bagaimana mengukur kapasitor menggunakan apometer digital ataupun mungkin secara digital oke kita lanjut ke sini nah ini adalah kapasitor kedua saya dengan ukuran 20 nano teman-teman oke kita akan langsung mengukurnya kita ukur seperti biasa seperti tadi di sini harus terbaca sebesar 20 nano juga teman-teman jika kapasitor ini masih dalam kondisi baik oke nah teman-teman bisa teman-teman lihat di sini kapasitornya terbaca 20,67 nano yang artinya kapasitor ini masih memiliki nilai yang sesuai yang tertera di bodinya sesuai dengan hasil pengukuran tadi yang artinya kapasitor ini dalam keadaan baik oke kita lanjut ke kapasitor ini ini adalah kapasitor yang sering terdapat pada sebuah power supply teman-teman nah untuk cara pengukurannya di sini jika teman-teman tidak tahu untuk nilai dari kapasitor ini teman-teman bisa langsung mengukurnya seperti yang saya lakukan ini nah teman-teman di sini terbaca 26,9 yang artinya kapasitor ini memiliki nilai sebesar 26 kalau misalkan kita bulatkan di sini memiliki nilai 27 nano gitu teman-teman oke kita pindah ke kapasitor satu ini nah ini adalah kapasitor yang paling kecil yang saya punya teman-teman dengan ukuran 100 nano ya teman-teman nah ini adalah ukuran 100 nanonya ditandai dengan kode 104 ya gitu teman-teman lalu kita ukur seperti ini nah di sini terbaca 98,63 nah di sini harusnya terbaca sebesar 100 nano teman-teman bukan 98 seperti itu jadi kita bisa simpulkan yang ini masih baik dan dua ini sudah rusak sebenarnya bukan rusak teman-teman namun nilai dari kapasitor ini sudah berkurang yang harusnya misalkan di sini 1,2 hanya terbaca 1 mikro saja dan di sini yang harusnya terbaca 100 nano dia hanya terbaca 98 saja teman-teman nah teman-teman buat teman-teman yang bingung untuk pengukuran kapasitor seperti ini sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah teman-teman dengan menggunakan multimeter biasa juga bisa namun jika kita menggunakan multimeter biasa kita hanya mengukur apakah kapasitor ini masih bisa menyimpan arus ataupun tidak sedangkan jika kita menggunakan alat khusus misalnya menggunakan multimeter digital seperti ini yang memiliki pilihan ataupun selektornya untuk mengukur kapasitansi dari sebuah kapasitor itu sangat sangat lebih bagus teman-teman karena kita lebih akurat untuk mengeceknya teman-teman nah bisa kita lihat tadi juga teman-teman jika kita mengukur menggunakan alat yang seharusnya kita gunakan kita akan mendapatkan nilai yang akurat nilai yang pasti dibandingkan jika kita hanya mengukur dengan alat seadanya teman-teman nah jika teman-teman belum punya seperti multimeter yang memiliki selektor seperti ini teman-teman bisa meminjamnya ke teman ataupun ke kerabat yang mempunyai multimeter yang ada selektor untuk mengukur sebuah kapasitor nah itulah teman-teman cara paling akurat menurut saya ya menurut versi saya ini adalah cara paling akurat untuk mengukur sebuah kapasitor dimana kita akan mengukur nilai kapasitansi dari kapasitor tersebut mudah-mudahan bermanfaat jika teman-teman suka video ini silahkan teman-teman klik like video ini dan bagikan ke teman-teman agar bisa bermanfaat untuk orang banyak dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video selanjutnya dari channel ini seputar servis elektronik seputar elektronika dasar seperti ini silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati